Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang mengatakan akan mengoptimalkan mesin partai dan kader untuk memenangkan Yayok Sukawi Joko Santoso di Pilwakot Semarang 2024. Sebagai partai koalisi di bawah naungan Koalisi Indonesia Maju, GIM, Golkar Kota Semarang akan all out memenangkan Yoyo Jos dengan terus turun ke masyarakat. Berkaitan dengan Pilwakot Kota Semarang tentunya partai koalisi, partai yang ada di bawah GIM, Koalisi Indonesia Maju tentunya kita all out untuk kemenangan Yayok Sukawi Jos. Jadi tentunya apapun kami di pasal nomor 2 ya kita semaksimal partai kulkar melakukan yang all out lah, all out apapun kita tidak berpikir apapun kita hanya all out bagaimana kita bersama menangkan Yayok Sukawi. Kalau lebih rinci lagi situasi seperti apa sekarang Pak Erick untuk Pilwakot ini? Ya situasi sekarang kelihatannya sih tenang ya. Situasi tenang tapi ya dalam ketenangan ini kita juga harus betul-betul turun ke bawah ke masyarakat karena Kota Semarang ini kan agak berbeda dengan daerah-daerah lain. Dan punya ya seni tersendiri di masing-masing Kabupaten Kota. Selain all out akan memenangkan Yayok Jos di Pilwakot Semarang, DPD Partai Golkar Kota Semarang juga akan solid memenangkan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Tadyasin di Pilgub Jawa Tengah 2024 di wilayah Kota Semarang.